Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Di video kali ini saya akan bertutorial tentang alat penghemat listrik Ada pun alat penghemat listrik ini sangat akurat Dan saya akan buktikan nanti melalui wattmeter Nah bagaimana caranya, silakan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai Supaya Anda memahami, ada pun alat penghemat listrik yang akan saya buat Ada 2 unit sahabat, yang mana Anda nanti bisa menilai, yang mana yang akurat, yang mana yang tidak Dan mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa saya mahal bayar listrik sementara sudah menggunakan alat penghemat listrik Nah jawabannya ada di sini sahabat Saya harap Anda memperhatikan video ini, jangan di skip supaya Anda tahu penyebab mahalnya rekening listrik Anda Padahal Anda sudah menggunakan alat penghemat listrik Nah sebelumnya, kita bikin dulu alat penghemat listriknya sahabat Dua unit, perhatikan Nah untuk yang pertama-tama saya akan membuat kapasitor bank, seperti ini Dengan menggunakan kapasitor bekas kipas angin Perhatikan mikronya Nah apakah benar alat ini bisa menghemat listrik Nah kita buat dulu sahabat Nanti Anda akan menemukan jawabannya Kita buka colokannya Nah Kita buka, lalu kita sambungkan ke colokan Untuk kabel 2 nya Perhatikan Yang mana mungkin Anda bertanya-tanya Kenapa setelah Pemasangan alat penghemat listrik seperti ini Biaya listrik Anda jadi mahal Nah Perhatikan sahabat Ini untuk alat penghemat listrik yang sering kita lihat Dan bahkan ada dijual seperti ini sahabat Namanya kapasitor bank Nah Mudah Cuma modal Kapasitor Bekas kipas angin Bisa bikin alat penghemat listrik Cuma pertanyaannya Apakah benar Alat ini bisa menghemat listrik Nah kita buat seperti ini sahabat Perhatikan Secara Colokan Nah kita Kunci Nanti saya akan tes di Alat saya Yang ada Wattmeter nya Nah kita Kunci Nah alat penghemat listrik Untuk yang Pertama sudah selesai Yang menggunakan kapasitor bekas Kipas angin 1,5 Ux 400 volt Nah kemudian kita buat Untuk yang kedua Kita buka dulu colokannya ini Kebetulan disini saya sudah lubangi Kita buka Seperti ini Perhatikan sahabat Nah kemudian kita ambil Colokan yang sudah ada kabelnya Nah Kita buat disini satu sahabat Perhatikan disini Perhatikan disini Di mur Colokan ini Atau mur Slok kontak ini Nah kita masukkan Seperti ini Seperti ini Nah kemudian Kita ambil Kabel lagi Kita buat disini Seperti ini Perhatikan Supaya anda tidak gagal Paham Nah Ini sahabat Perhatikan Tinggal dua kabel Tidak terpasang Nah Disini kita membutuhkan Kapasitor Nah Ini kapasitor Bekas kulkas Perhatikan mikronya Ini sekitar 17 mikro Perhatikan Nah kita buat disini Kabel yang Kita lepas tadi Atau yang tidak Kita sambung Perhatikan sahabat Nah ini kita tutup dulu Supaya Aman Kita tutup Seperti ini Nah kemudian Kita pasangkan kapasitor ini Ini kebalik-balik Tidak masalah Karena kapasitor Tidak ada Polaritasnya Sahabat Nah ini kita pasang Secara seri Secara seri Sahabat Perhatikan Disini satu Gak usah kita Solder Kita ikat saja Seperti ini Supaya kelihatan Lalu disini satu Nah seperti ini Perhatikan Terima kasih Listrik Oke baik kita akan tes Oke baik kita akan tes Nah disini saya sudah ada Alatnya sahabat Untuk mengukur Atau untuk mentes Alat penghemat listrik ini Keduanya Nah perhatikan Ini alatnya Dan saya sudah Siapkan bebannya Berupa kipas angin Sebelumnya kita tes dulu Kipas angin ini sahabat Perhatikan ada di Berapa watt Nah kita tes Sebagai beban Lihat Nah 43 watt Beban kipas angin Perhatikan sahabat Nah lalu kita buat Alat penghemat listrik Seperti ini Yang sering disebut Dengan kapasitor bank Kita pasang Karena ini biasanya Dipasang di Stop kontak Nah kita pasang Perhatikan Kita pasang Lihat 40 watt Sebelum pemasangan ini Perhatikan Nah Tambah sahabat Jadi 52 watt Nah menurut anda Apakah ini Benar-benar Menghemat listrik Bayangkan jika Alat ini Terus menerus Berada di stop kontak kita Perhatikan Nah 40 watt 52 watt Kita cabut ini Sahabat Beban Perhatikan Wow Untuk alat penghemat listrik Seperti ini saja Sahabat Memakan Beban sebesar 22 watt Perhatikan Bayangkan jika Terus menerus Alat penghemat listrik Seperti ini Tertancap Dicolokan Stop kontak kita Maka Rekening Kita akan Terus membengkak Nah Lihat Jika kita cabut Tidak ada Beban Kita pasang Beban Dipasangin tadi Sahabat Perhatikan Nah 40 watt Artinya Ini tidak terbukti Sahabat Untuk menghemat listrik Alat ini Untuk Membebani listrik Sahabat Lihat Jika saya Asurkan Nah Masih ada apinya Nah Lalu kita tes Alat penghemat listrik Seperti ini Yang secara seri Sahabat Perhatikan Secara seri 40 watt Belum pakai Alat penghemat listrik Ini saya colokkan disini Sahabat Perhatikan Nah Lalu kita pindah Colokannya Nah 0-0 watt Kita colok disini Perhatikan Apakah Alat ini Mampu menghemat listrik Lihat Berkurang Berkurang sahabat 38 watt Artinya Walaupun tidak Banyak Alat ini Memang betul-betul Menghemat listrik 2 watt Dari Kipas angin Saja Berkurang Bagaimana Jika kita Menggunakan Peralatan Elektronik Lainnya Juga Lihat Jika langsung Dia 40 watt Tanpa Alat penghemat listrik 38 watt Perhatikan Nah Dengan demikian Alat ini Memang benar-benar Alat penghemat listrik No hoax Silahkan Anda pilih sendiri Mana menurut Anda Yang bagus Untuk Alat penghemat listrik Nah Demikian Semoga Bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan Video saya ini Sampai jumpa Pada video-video Saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi Tentang ilmu teknik Yang lain Jangan lupa Kritik saran Atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Salam kreatif Terima kasih